Hai hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku asvi MLD kita belajar bareng lagi dengan tetap teman yang sama hand lettering tapi kali ini kita pakai kapur tulis papan yang aku pakai ini berukuran 40x50 cm dan kapur tulis yang aku pakai ini mereknya produk dari Giotto yaitu Giotto rubber color sebelum kita mulai kalian bisa klik tombol subscribe like dan share ke teman kalian yang pengen belajar tentang hand lettering nah sebelum kalian menggambar kapurnya harus di cutter dipotong seperti ini agar kalian nulisnya menjadi lebih mudah apalagi untuk garis-garis yang tipis jadi itu adalah fungsi utamanya kenapa kapurnya harus di cutter terlebih kepadahulu atau disamakan bentuknya hai 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 ain Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton